Intro Sahabat sekolah stikat kelaritian yang terkasih dalam Kristus Salam jumpa lagi dalam program Permensami Permenungan Sabda Mingguan bersama saya Frater Karol Suarez CMF Saya berharap Anda semua penikmat Permensami dalam keadaan sehat dan bahagia Kali ini saya tidak sendirian namun saya ditemani oleh Frater Markis Oek CMF Sebagai pemberi permenungan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 hari Minggu Pasca yang ke 5 Karena itu baiklah terlebih dahulu kita menyapa Frater Markis CMF Frater bagaimana kabar pada hari Minggu ini? Luar biasa Luar biasa ya Saya yakin dan percaya bahwa melalui senyuman dari Frater Markis Yang mampu membagikan remah-remah Sabda yang akan kita cicipi pada hari Minggu ini Karena itu baiklah terlebih dahulu kita membuka permenungan kita dengan doa pembuka dan mendengarkan Sabda Tuhan Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Roh Kudus bukalah hati kami untuk merenungkan Sabdamu Bersabdalah ya Tuhan kami hamba-hambamu siap mendengarkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang penyang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia Kata Filipus kepadanya Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Itu sudah cukup bagi kami Kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Bagaimana engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Tidak percayakah engkau Bahwa aku di dalam Bapak Dan Bapak di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapak yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku Terpujilah Kristus Sahabat sekolah setikat kelaritian yang terkasih Kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan Nah langsung saja nih kita Menginterogasi Frater Markis Frater Kira-kira gambaran umum pada bacaan Injil hari ini Ini apa ya Fahik Frater Injil hari ini itu dari Yohanes 14 Ayat 1-12 Secara umum Injil itu berbicara tentang dialog Antara Yesus dan murid-muridnya Itu kita bisa lihat dalam Ayat 1-4 Itu Yesus Memberitahukan kepada mereka Bahwa Ia akan berpisah dari mereka Atau ia akan pergi ke rumah Bapak Dan Menyiapkan rumah Bagi para muridnya Ayat 5 6 7 8 9 Itu adalah tanggapan Dari para muridnya kepada Yesus Atas kebingungan mereka Tentang maksud Yesus itu Nah ayat 12 Secara umum Yesus menegaskan Bahwa Bukan hanya cuma para murid Tetapi Siapa saja yang melakukan Apa yang Yesus perintahkan Itu akan tinggal bersama-sama dengan Yesus Dalam kerjaan surga Oh jadi Gambaran umumnya Yesus sedang berkomunikasi Atau berdialog dengan para murid Tetapi Yesus memenegaskan Bahwa Bukan hanya para murid yang diselamatkan Tetapi kita semua Jadi itu Sebenarnya Kalau secara Apa ya Secara keseluruhan Dalam Injil Yohanes Bapak 14 1-12 Itu kita bisa katakan Bahwa itu Semacam Kisah Atau narasi Tentang Yesus ingin berpisah Dengan para muridnya Sebelum ia disalibkan Jadi Semacam Yesus Ingin memberitahukan Kepada mereka Bahwa Sebentar lagi Ia akan pergi Tetapi Nanti kalian juga akan Berada bersama-sama dengan saya Suatu saat nanti Seperti itu konteksnya Jadi Itu semacam Kebingungan dari para murid Saya juga terkadang Bingung sih Jadi Itu semacam Apa ya Kalau kita bisa analogikan Ke dalam kehidupan Sehari-hari Itu semacam Ada Kita berada dalam Satu kelompok nih Nah itu Di saat itu Ada Salah satu dari kita Ingin berpisah Nah itu Sebelum dia pergi itu Pasti dia akan memberikan Satu dua Kata-kata Jangan Kata-kata penghiburan Jangan nangis Nah semacam itulah Kita bisa katakan Semacam bagita Aduh berarti sama Halnya waktu saya Mau masuk frater nih Ada yang nangis ya Ada yang nangis Bahkan ada yang memberi wejangan Dan itu orang tua Pastinya Sebelum saya datang Untuk menjadi frater Nah itu ada wejangan Jangan ini persis Sama seperti bacaan ingin Seperti itu loh Seperti itu teman-teman Jadi Perpisahan Pasti selalu ada Wejangan Seperti itu ya Dan wejangan itu Pasti ada yang namanya Harapan-harapan Dan juga ada kiat-kiat Yang harus kita lakukan Supaya Kita bisa bertemu lagi Jadi itu maksud Yesus dalam Bacaan ingin hari ini Iya Maksudnya Kurang lebih seperti itu frater Nah Kalau memang maksud Yesus seperti itu Untuk para murid Dalam konteks yang sana Yang sudah berlalu 2000 tahun yang lalulah Nah bagaimana Kita menarik Pesan atau makna Dari Yesus itu Dalam kehidupan kita Nah ini menjadi Pertanyaan yang Mungkin terakhir Tetapi juga ditunggu oleh Para sahabat Sekolah Stikat Kelaretian Berarti Yang beratir maksud adalah Pesan apa yang tersirat Atau pesan apa Yang ingin disampaikan oleh Iya benar sekali Pesan bagi saya Secara khusus Tiga kata kunci Tiga kata kunci Yang bagi saya adalah Pesan Yang pertama Adalah penghiburan Yang kedua Adalah pengharapan Yang ketiga Adalah semangat Nah Mengapa saya memilih ini Sebagai pesan Yang pertama Secara khusus Saya kalau membaca Injil ini Pada Ayat 1 Itu Bagi saya itu adalah Penghiburan Kenapa saya katakan Demikian Penghiburan karena Yesus Sebenarnya ingin Menghibur para muridnya Bahwa Ia akan pergi Meninggalkan mereka Tetapi Ia pergi Untuk Membuatkan mereka rumah Supaya mereka bisa Tinggal bersama-sama Bukankah itu Sebuah janji Janji yang Menghibur mereka Supaya Ternyata kita Nanti akan Bersama-sama lagi Jadi Itu semacam Penghiburan Bagi para murid Yang kedua Itu adalah Pengharapan Pengharapan ini Saya kaitkan Dalam Injil Itu Setelah Yesus Memberikan mereka Penghiburan Bahwa mereka akan Bersama-sama Itu Semacam Ada sebuah harapan Ada sebuah harapan Harapan besar Bagi Yesus Supaya mereka juga Ada bersama-sama Dengan mereka Dan juga harapan besar Dari para murid Untuk tinggal bersama Dengan Yesus Nah Untuk yang ketiga Bagi saya itu Sebagai suatu dorongan Atau apa ya Motivasi Semangat Jadi yang ketiga Itu adalah semangat Nah walaupun Di penghiburan Pengharapan itu Yesus Sudah tidak ada Bersama-sama dengan mereka Tetapi Yesus Memberitahukan mereka Bahwa Hanya Yesus Yang adalah Jalan Kebenaran Dan hidup Jadi Untuk Sampe kepada Yesus Atau tinggal bersama Yesus Kita harus semangat Untuk melakukan Apa yang diperintahkan Oleh Yesus Nah Sehingga pada Ayat yang ke-12 itu Itu Yesus Menegaskan kembali Bahwa Semua orang Yang melakukan Perkataan Yesus Atau tinggal Berada bersama Yesus Tinggal Tinggal Dalam artian Melakukan Apa ya Melakukan Apa yang diperintahkan Oleh Yesus ya Atau menjaga Hubungan Relasinya Dengan baik Atau Memberikan dirinya Kepada orang lain Dalam hal melayani Itu Nanti mereka akan Tinggal bersama Dengan Yesus Nah Frater Dengan Tiga kata kunci tadi Penghiburan Pengharapan Dan motivasi Yohanes Injil Yohanes Sebenarnya Ingin memberikan Semacam Suatu Kepercayaan Suatu Ketenangan Dan juga Semangat Bagi orang Yang percaya Kepada Yesus Karena itu Mereka Walaupun berada Dalam situasi Cemas Atau bingung Seperti para Muridnya Tapi pada akhirnya Atau toh Pada akhirnya Mereka akan Tinggal bersama-sama Dan menikmati Kebahagiaan Yang seperti Yesus Janjikan kepada Mereka Yaitu Akan tinggal Bersama dengan Yesus Seperti itu Frater Luar biasa Sekali Renungan Yang dibawakan Oleh Frater Markis Jadi ingat ya Saudara Dan saudariku Sekalian Sahabat Sekolah Setikat Klaretian Ada tiga Kata kunci Yang diberikan Oleh Frater Markis Tadi Yang pertama Adalah Penghiburan Yang kedua Adalah Pengharapan Dan yang ketiga Adalah motivasi Atau semangat Karena itu Mari kita Aplikasikan Ketiga kata Ini Di dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Terima kasih Untuk Frater Markis Dan juga Sahabat Sekolah Stikat Klaretian Mari kita Akhiri Permenungan Kita Dengan Doa Penutup Marilah Kita Berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Atas penyertaan Mu Sepanjang Permenungan Kami Pada hari ini Kami Mohon Agar Engkau Senantiasa Menyertai Kami Karena Kami Yakin Dan Percaya Bahwa Engkau Analah Jalan Kebenaran Dan Hidup Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Frater Tau gak Permen apa yang paling manis Engkau Engkau Sini aku kasih tau Permen Oh aku ingat Udah kan Oke Satu dua tiga Permen Sami